tanam kangkung guys tanam kangkung ya contohnya seperti ini ya bikin bedingan dulu sekitar 15 meter lalu digaris-garis seperti ini supaya mempercepat penanaman guys ya ini baru ditabur oke nah jadinya seperti ini tuh ya seperti ini nah kebetulan pinggirnya saya tanami terong ya saya tanam terong seperti ini ini udah saya lakukan pembupukan ya di pinggirnya kurang lebih satu sendok makan ya dosisnya ya ini saya pakai pupuk pelangi ya sahabat ya seperti ini kenapa saya pinggirnya saya kasih tanaman terong ya karena begitu kangkung dicabut nanti terongnya ikut panen juga ya seperti itu jadi masa masa panen kangkung ini sekitar 18-15 hari sampai dengan 18 hari ya Nah seperti itu jadi untuk kangkung bisa sampai nanti tiga periode tiga periode penanaman ya ini si si terong masih bisa ya sebelah-sebelahnya ditanami kangkung ya seperti itu ya teman-teman ya nah contohnya seperti ini seperti ini teman-teman nah ini udah saya udah saya tanam kangkung dua kali ya sahabat ya saya tanam kangkung dua kali jadi terongnya pun masih masih bagus malah akan lebih bagus dia akan menyerap pupuk yang kita pupuk tabur ya kangkungnya saya tabur seperti ini dan ini akan ikut menyerap nutrisinya ya seperti itu jadi ini saya lakukan pembupukan pertama kali ini ya dosis satu sendok makan ya Nah seperti itu contohnya pinggirnya tetap terong ya Nah kebetulan sebelah sininya kemarin bisa dipilih-pilih kangkungnya ya seperti itu oke seperti ini tingginya kangkung ya sahabat ya Nah ini Oke dan kebetulan sebelahnya jagung sahabat ya jagung Oke sana juga jagung Oke kita lanjut ke sini sahabat Nah ini sekitar umur tiga hari sahabat tiga hari ya tiga hari udah seperti ini kalau kita hitung-hitung penghasilan dikalkulasi itu kangkung sangat menghasilkan sekali ya sahabat ya jadi kalau untuk satu gulutan ini satu bedingan ini sahabat ya satu bedingan ini sekitar panjang 15 meter ya jarak lebarnya satu meter dia bisa menghasilkan 200.000 ya kalau di 4 bedingan ini berarti kita modal 1 kg bibit kangkung ya 4 bedingan 1 kg bibit kangkung sahabat ya Nah seperti itu jadi artinya kalau satu bedingan menghasilkan 200.000 berarti kalau 4 bedingan berarti 800.000 sepatnya nah 800.000 ini kita hitung yang rendah saja ah berarti kalau satu kilogram ini bisa menghasilkan 800.000 ya jadi kalau saya itu satu bulan harus menanam 10 ya 7 sampai dengan 10 bungkus 7 bungkus sampai dengan 10 bungkus ya jadi ya kita ambil rata-rata satu bulan 7 juta itu aja ya 7 juta ataupun 8 juta dipotong modal ya modal 3 juta berarti saya 5 juta seperti itu ya kawan-kawan ya Nah kemudian pinggirnya saya tetap saya tanami seperti ini ya perong nah penanamnya seperti ini teman-teman nah tetap saya putar tiap hari harus harus nanam paling tidak satu bungkus saya ya satu hari satu bungkus paling tidak jadi kalau udah kiri-kiri 10 bungkus top penanaman kangkung ya seperti itu jadi rotasinya tetap panen berurutan ya seperti itu oke ya teman-teman ya cukup sampai sini dulu ya sangat Wellah Ya ya ya